Kalau ini, ini adalah menggunting, ini anak-anak tiga empat yang sedang menggunting kertas bekas. Jadi di sekolah anak-anak itu diajarkan sama ibu-buru, bila mereka menggunting, bagaimana cara memegang gunting, bagaimana cara memberikan gunting pada orang lain, apa saja yang boleh digunting, jadi tidak menggunting rambut. Ya, Maya, Atma bajunya digunting nggak? Enggak, terus yang digunting apa, Maya? Apa itu, Maya? Kertas. Boleh nggak gunting ini sepre, Maya? Enggak, ya Maya. Kalau Atma mau gunting di rumah, bilang apa sama Mama? Minta kertasnya sama siapa? Sama ayah. Jadi boleh nggak gunting-gunting baju, Maya? Enggak. Enggak. Eh, kalau rambut boleh nggak, Maya? Enggak. Enggak, iya. Natan, Natan di rumah suka gunting-gunting nggak? Enggak. Enggak. Kenapa nggak suka gunting-gunting? Ah, kepalanya nggak digunting. Oh, kepalanya nggak digunting. Iya, nak. Kepalanya nggak digunting lagi, masa kepalanya digunting. Rambut biasanya yang suka digunting-gunting gitu. Terus, kalau mau gunting-gunting kertas, boleh nggak digunting kertas kerjanya Mama digunting? Enggak boleh. Jadi gimana caranya kalau mau gunting-gunting? Bilang apa sama Mama? Masa kertas kalau nggak selesai. Nggak boleh main gunting. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Mama bilang nggak boleh main gunting. Boleh main gunting, tapi hati-hati. Dan yang digunting juga kertasnya kertas bekas ya, nak. Atau daun. Jadi pada dasarnya, anak-anak boleh lho menggunting ayam bunda. Asalkan guntingnya juga adalah gunting yang khusus buat anak-anak. Kemudian orang tua mendampingi ketika anaknya belajar menggunting. Sebelumnya juga diberitahu bagaimana cara menggunting. Apa saja yang boleh digunting. Bagaimana cara menggunting gunting. Oh, seperti aiskrim. Oke. Teruskan ya. Teruskan ya.